Halo guys, welcome back to my channel, my brother, ya jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman gimana sih bang solusinya Kalau kita lupa pola atau lupasan di HP Samsung dan di tanganku ini Samsung SMJ400F J400F slash DS, ini Samsung J4 guys, ini kondisi masuk ke kontor kami dengan keadaan lupa pola Ini dipastikan benar-benar orang yang memang benar-benar yang memiliki HP ini yang bawa HPnya ke sini Kalau ada kotaknya serta notanya itu jauh lebih baik guys, jangan sampai nantinya kita buka pola HP orang yang kelupaan Nantinya di kemudian hari kita bermasalah, itu dipastikan dulu yang bawa HP ini benar-benar orang yang punya Oke, coba kita hidupkan HPnya dan ini saya sudah pastikan ini benar-benar orang yang punya HP ini Nah, ini Samsung J4 Oke, kita tunggu hidup dulu Ya, disini sudah kebuka HPnya dan disini pola sudah menyambangi di depan Nah, ini kita tidak tahu polanya dan yang punya saja tidak tahu apalagi kita Jadi, makanya dibawa ke kontor kami untuk melakukan perbaikan atau penghapusan pola Baiklah, untuk Samsung J4 disini coba kita matikan dulu HPnya Oke, untuk mematikan harus gambar pola dulu Nah, bagaimana caranya kalau kita lupa kayak gitu kan, tidak bisa kita gambar Baiklah, kita copot saja baterainya Dan disini kartu atau SIM cardnya kita lepas juga Kita pasang kembali baterainya Pasang backdoornya dan coba kita akan melakukan perbaikan atau penghapusan pola Caranya adalah tekan tombol power ya Tekan tombol power plus volume atas Perhatikan, tombol power plus volume atas plus home Tombol home Tekan secara bersamaan Ya, kalau sudah muncul logo Samsung Lepas tombol powernya dan tetap menahan dan menekan tombol volume atas dan home Kita tunggu saja Nah, dibawa masuk ke sini Ya, oke guys Ya, kalau sudah disini kita bisa web data atau factory reset untuk kebawahnya Navigasi kita kebawahkan pakai tombol volume bawah Nah, disini kita bisa pilih web data Pilih menggunakan tombol power Nah, kalau sudah kita pilih yes Oke, tekan tombol power Dan ini dipastikan baterainya minimal 50% Ya, kalau tidak ada 50% ya bisa sambil di charger ya Kalau sudah disini kita bisa reboot system now Oke, proses ini kita akan tunggu Ini sekitar 3 sampai 5 menit lamanya untuk proses Masuk ke menu Tapi tunggu dulu Kalau ada akun Google Dia akan meminta juga akun Google Yang pernah dimasukin sebelumnya di HP ini Tapi kita tunggu saja dulu Oke, ini saya akan ambil charger Kita akan sambil-sambil charger Karena saya lihat tadi baterainya 50%-an lah kira-kira Ya, kita charger dulu Oke, disini guys Aku akan percepat video ini Untuk mempersingkat durasi ya Oke, guys Dan disini kita lihat Tuh, memulai Android Oke, ini sambil-sambil saja Mungkin bisa kita lepas saja dulu ya Chargernya ini Oke, nah ini sepertinya ini Android 9 Atau di atasnya ya Oke, coba kita ini Ayo katanya ya Ayo Oke, disini berikutnya Ini seperti kita beli HP pertama kali Oh, harus ada yang di Aktifin disini Ya, udah nggak apa-apa Berikutnya Coba disini lewati Untuk sekarang Oke Oke, bisa nggak ini Jaringan Wi-Fi-nya ini dilewati Oh, harus terkoneksi dengan Jaringan Wi-Fi Mungkin ada Akun Google-nya ini ya Tidak apa-apa Coba kita masukin Ya, ini adalah Password Wi-Fi saya Kita sambungkan saja Bisa nggak berikutnya Nah, bisa coba berikutnya Memeriksa update Ya, memang sepertinya ini Dan memang Kayaknya memang Harus meminta akun Google nih ya Kita tunggu saja Memeriksa update Menginstall update ya Dipastikan jaringan Wi-Fi Atau jaringan internet itu Tidak lelet Sehingga ini bisa cepat ya Nah, ini jaringan seluler Juga bisa ya Ini saya menggunakan Jaringan Wi-Fi kita ya Oke Kita tunggu saja Terlalu lama Katanya coba kembali Lalu sambungkan ke jaringan lain Waduh Ini jaringan saya Ini sudah paling kuat di sini Coba kita kembali Kita akan Coba lagi Bisa nggak Coba berikutnya Berikutnya Ya, kita tunggu saja Ya, tunggu sebentar Ya, nah ini guys Gambar pola saat ini Pola yang kita Maksudkan untuk Reset dan menghapus Tapi Nyatanya di sini Meminta lagi Atau gunakan Akun Google saya Untuk membuka HP ini Nah, ini Akan kita Atasi lagi Tentunya Dan ini Meminta Akun Google ya Dan untuk video Solusi lupa Akun Google Untuk Samsung J4 ini Boleh silahkan Kamu cek deskripsi Nanti aku taruh Linknya di sana guys Ya, nah ini Untuk penghapusan polanya Cukup sampai di sini Dan ternyata Di sini Meminta akun Google lagi Kita akan bereskan lagi Dan untuk videonya ini Ya, solusi lupa akun Google Samsung J4 Seperti kata saya tadi Silahkan cek deskripsi Nanti aku taruh linknya di sana Baiklah, selesai sudah Step kita dalam menghapus pola Dan ini step kedua Saya akan lanjutkan Di video berikutnya Baiklah, semoga video kali ini Bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Jika ada pertanyaan Boleh komen-komen Jika ada pendapat lain pun Silahkan komen-komen juga Dan jika teman-teman Pengen sharing sama John Itung Boleh DM Instagram Instagramku ada Di sudut kiri Bawah video ini At John Itung Baiklah, saya John Itung Saya akhiri video ini Sampai di sini See you the next video My brother Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya